terambil atau terekam jika video tersebut di luar tanggung jawab kami ya jadi jika ada gambar-gambar yang tidak semestinya untuk ditampilkan untuk dendari, cari tempat yang memungkinkan masuk pakaian juga jika tidak memungkinkan boleh mematikan kameranya Bapak-Ibu mohon maaf saya mematikan kamera Bu Dewi dan Bapak-Ibu semuanya karena ini berhubungan dengan sinyal saya yang tidak begitu kuat kalau digunakan iya, nggak apa-apa mas iya, agak berat ya kalau itu oke, ini sedang proses untuk update Youtubenya semoga tidak terkendala sinyal ya oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bu Gusti Dewi Mona Lisa sebagai pemadari pada sore hari ini selamat siang Bapak-Ibu peserta webinar on edumain.com yang berbahagia terima kasih atas kehadirannya semua pada siang hari ini dalam pergiatan yang kita laksanakan seharga di syukur Alhamdulillah selalu kita panjatkan Alhamdulillah cukup oke nanti kita bisa diskusi di telegram kan mas oh bisa, bisa nanti bisa diskusi telegram bisa WA ya, sementara masih saya tutup karena informasinya agak tidak terbindah oke, silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Bapak-Ibu guru hebat Indonesia walaupun siang kita tetap harus semangat pagi ya Bapak-Ibu seperti matahari yang selalu terbit di pagi hari baiklah Bapak-Ibu terima kasih kepada Mas Wahyu Syariadi dari on edumain yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada Bapak-Ibu guru hebat Indonesia saya tidak lebih pintar dari Bapak-Ibu kita sama-sama belajar terus dan terus belajar ya Bapak-Ibu pada siang ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana mengolak konten digital untuk pembelajaran dengan menggunakan aplikasi wakilnya izinkan saya share screen ya Mas oke, silahkan Ibu nampak tampilan saya Mas sudah muncul Ibu oke Bapak-Ibu nah ini lagi ya bagaimana mengolak konten digital pembelajaran dengan menggunakan aplikasi wakilnya ya Bapak-Ibu oke ini sinyal saya yang mulai trouble ya ini Bapak-Ibu oke ya saya refresh dulu selamat menikmati selamat menikmati oke sudah lancar apa wakilnya itu Bapak-Ibu wakilnya adalah platform gratis yang memungkinkan Bapak-Ibu sebagai pendidik dan peserta didik menyimpan kemudian mengatur menyajikan dan berbagi konten dari seluruh web Bapak-Ibu jadi aplikasi ini gratis bisa digunakan untuk pendidik dan peserta didik kemudian tidak terbatas dalam jumlah koleksi kemudian item yang dapat Bapak-Ibu tambahkan tidak ada batasan dengan jumlah kolaborator artinya kita bisa berkolaborasi dengan pendidik atau guru yang lainnya Bapak-Ibu kemudian aman sesuai dengan GDPR KOPKA dan seterusnya ini artinya hanya peserta didik yang berusia 13 tahun ke atas yang bisa menggunakan aplikasi wakilnya nah bagaimana menggunakan wakilnya ada empat langkah yang pertama Bapak-Ibu bisa simpan apa saja artikel video blog tweet dokumen podcast dan banyak lagi jadi bisa ditandai dengan dua klik kemudian langkah yang kedua atur dan kurasi artinya dikumpulkan dalam sebuah bookmark sehingga menjadi koleksi yang menajukan bisa menambahkan gambar video tautan atau link teks dan banyak lagi untuk membuat koleksi Anda berpengar artinya Bapak-Ibu Bapak-Ibu kalau misalnya jalan-jalan bisa dikurasikan di wakilnya ini Bapak-Ibu jadi file Bapak-Ibu tidak di uang kemudian ini tadi ya kolaborasi bisa mengundang orang lain untuk berkolaborasi dengan Anda dalam sebuah koleksi berbagi ide inspirasi dan pengetahuan kemudian kita bisa menciptakan uang yang hidup dengan siswa dan kolega teman sejawat kita Bapak-Ibu jadi dia bisa rupa seperti mini blog ya Bapak-Ibu kemudian sajikan dan bagikan bagikan koleksi dengan satu tautan atau melalui integrasi dengan aplikasi favorit ya ada Teams ada Google Classroom seperti itu Bapak-Ibu dan seterusnya pilih dari empat tata letak yang berbeda untuk memamirkan koleksi Anda dengan cara yang indah dan menarik jadi ada nanti empat layout yang bisa Bapak-Ibu nah wakilat ini terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi Bapak-Ibu ada Facebook Sway Fairbox Microsoft Google dan seterusnya Twitter ya Bapak-Ibu kemudian ada apa immersive ini artinya untuk orang-orang yang tidak bisa seperti kita seperti itu jadi dia ada hasil belajar wakilat itu cara mudah dan cepat untuk menangkap dan berbagi sumber daya yang banyak kemudian lingkungan belajar yang visual dan menarik untuk peserta didik dan kita kemudian sederhanakan penyampaian kurikulum jadi kita bisa membuat rencana perlaksanaan pembelajaran yang tadi dengan banyak konten dalam satu koleksi ya Bapak-Ibu kita bisa memberdayakan digital citizenship dan ketampilan digital untuk siswa Anda ya seperti kita ketahui Bapak-Ibu di era 4.0 ini digitalisasi pendidikan atau pembelajaran kita harus menjadi guru terutama kita dan peserta didik yang memleks teknologi ya Bapak-Ibu kita harus selalu update upgrade diri terhadap perkembangan teknologi kemudian cara tercepat untuk dan termudah untuk berkolaborasi dalam proyek jadi Bapak-Ibu ketika ada tugas kepada peserta didik Bapak-Ibu bisa mengumpulkan hasil tugas peserta didik dalam satu link jadi terkumpul dan tidak akan terlalu cara yang menyenangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan kegiatan bagaimana cara menggunakan wakilet ada untuk umur 8 tahun ada high school kita kemudian ada universiti ada staff administrasi di sekolah ada untuk pribadi jadi Bapak-Ibu yang punya bisnis online shop wakilet ini bisa Bapak-Ibu menjadi sebuah tempat wadah untuk Bapak-Ibu sebagai toko online Bapak-Ibu yang gratis tadi ya tidak berbayar nah fitur utamanya ada kolaborasi kemudian ada salin koleksi kemudian immersive leader yang tadi saya ini kan bahwa bisa dengan bahasa yang berbeda kemudian bisa semakan koleksi seperti di web dan LMS seperti kanvas zoology Google Classroom nah ini dia sehari bersama wakilet di kelas bisa kurasi sumber kemudian membuat rencana pembelajaran kemudian ada tugas siswa dan bisa membuat bulutin kelas bagaimana caranya bolehlah dengan mendaftar di wakilet kemudian membuat koleksinya kemudian bagikan kepada banyak orang sehingga orang-orang di seluruh dunia bisa tahu koleksi terima kasih nah selanjutnya kita akan melakukan praktik baik ya Bapak-Ibu baik saya ke sini ya Bapak-Ibu saya buka yang ini Bapak-Ibu kita akan melakukan praktik baik bagaimana membuat akun dari wakilet Bapak-Ibu yang buka laptop bisa di handphone Android juga ada Bapak-Ibu di Playstore wakilet tapi handphone itu kan layarnya terbatas Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu akan berbagi materi juga ada keterbatasan tidak seperti kita kalau menggunakan laptop jadi pertama Bapak-Ibu kita ketikan wakilet.com tapi ini Bapak-Ibu nah ini Bapak-Ibu ini tampilan dari wakilet Bapak-Ibu jadi kita pilih boleh sign up for free boleh sign up kita pilih sign up for free kemudian Bapak-Ibu bagaimana memulai wakilet bisa dari via Apple Google Microsoft atau Facebook atau dengan daftar yang menggunakan email pasti Bapak-Ibu punya akun Google ya Bapak-Ibu jadi kalau yang punya akun belajar ID ya Bapak-Ibu yang dari kemudian saya sarankan menggunakan akun tersebut jadi saya kebetulan tidak praktik hari ini dengan akun tersebut karena saya sudah membuat akunnya jadi saya buat akun dengan Gmail yang lain ya lanjutkan via Google kemudian kita pilih akun kita ya Bapak-Ibu nah disini kita kita klik tombol hijau mulai nah disini Bapak-Ibu sudah ada akun yang diberikan oleh wakilet ya Bapak-Ibu inilah yang kita akan kita gunakan ini kita pilih lagi selanjutnya silakan deskripsikan pekerjaan Anda ada pendidik siswa bisnis lainnya karena kita adalah guru maka kita pilih pendidik Bapak-Ibu kemudian ini ini jenjang tingkat yang Bapak-Ibu ajarkan saya pilih karena saya guru SMA saya pilih SMA kemudian baru pilih tombol hijau apa alasan Anda membuat akun wakilet ini dia saya membuatnya waktu itu mengikuti webinar wakilet Bapak-Ibu boleh pilih yang lain oke kemudian tombol hijau lagi kita klik nah inilah tampilan dari wakilet kita ya Bapak-Ibu nah ini ada temukan ada jelajahi panel admin dan beranda kita pilih inilah tampilan dari halaman utama dari wakilet Bapak-Ibu kan disini Bapak-Ibu boleh mengganti hidernya kan bagaimana caranya jadi dia ubah gambar ya Bapak-Ibu misalnya ada unggah gambar ini dari file yang Bapak-Ibu mungkin buat dari kanva atau photoshop dan sebagainya bisa juga dari pilih galeri karena kita pilih galeri kita contoh ya Bapak-Ibu ini kan putar ya Bapak-Ibu nah seperti ini foto juga boleh diganti Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu mau ganti fotonya oke kemudian kita pilih ini Bapak-Ibu kalau mau digantikan ya kan kita terapkan kemudian seperti ini Bapak-Ibu bisa simpan jadi kalau Bapak-Ibu mau edit lagi edit lagi Bapak-Ibu di bagian ini misalnya kita ketikan biografi kita adalah guru SMA guru sosiologi di SMA 1 BP Mayuri Bapak-Ibu Ibu boleh mengisi videografi apa disini boleh juga tambah Bapak-Ibu nih ada tautan misalnya disini Bapak-Ibu mau buat Facebook kan FB misalnya nama ini juga Pak-Ibu kan disini Instagram Twitter blog Bapak-Ibu bisa kan tautannya seperti apa kemudian kita pilih simpan Bapak-Ibu nah ini tampilannya kan belum ada apa-apa disini ini adalah profil publik anda jadi kita disini akan membuat koleksi Bapak-Ibu kita pilih sorry menuju koleksi Bapak-Ibu tampilan wakilnya sudah berubah ya sorry Bapak-Ibu Bapak-Ibu Nah, di-refresh. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Nah, membuat koleksi barunya di icon yang hijau ini Bapak-Ibu. Kita pilih buat koleksi. Nah, di sini Bapak-Ibu. Ini design, ada tampilan media. Ya, ada tampilan ringkas Bapak-Ibu. Kemudian ada tampilan grid. Ini nampak tampilannya setelah Bapak-Ibu isi. Kemudian ada mood board. Ada tampilan kolom. Kita coba saja yang pertama ya Bapak-Ibu, tampilan media. Seperti ini. Nah, di sini semua cerita hebat dimulai dengan sebuah judul. Jadi Bapak-Ibu buat judul. Bapak-Ibu, saya mau membuatnya di sini RPP, Bapak-Ibu. Rencana, pelaksanaan, pembelajaran. Oke, kemudian dibuat deskripsi singkatnya. Bapak-Ibu. RPP. Sosiologi. SMA, kelas 10. Bapak-Ibu, individu, kelompok, dan kelima sosial. Jadi Bapak-Ibu bisa tambahkan teks, gambar, kemudian bookmark, pdf. Di sini Bapak-Ibu ada aplikasi Twitter, video, YouTube, Google Drive, OneDrive, Adobe Spark. Seperti itu Bapak-Ibu. Jadi kalau video ini flip grid ya Bapak-Ibu. Nah, kita bisa membuat video secara langsung misalnya pembukaan, pembelajaran kepada peserta didik Bapak-Ibu. Seperti itu. Ya, kita coba ya Bapak-Ibu. Lanjutkan sebagai. Bapak-Ibu nanti bisa praktik di rumah. Izinkan ya Bapak-Ibu. Mikrofon dan kamera. Oke. Oke, ini kamera nyala. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Oke, kita lihat ya Bapak-Ibu. Ya, kita bisa klik ini. Nah, ini mulai dia. Terekam. Assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak, Ibu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan membahas bab dua, individu, kelompok, dan hubungan sosial dengan sumateri hubungan sosial. Jangan lupa berdoa, mulai pelajaran, dan akan ikut lanjutkan dengan penjelasan. Jadi kita stop. Ini Bapak-Ibu. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih next. Kemudian confirm. Nah, videonya lagi di-upload ya Bapak-Ibu. Oke. Nah, akan tampil di sini Bapak-Ibu. Ini dia. Oke Bapak-Ibu. Di sini. Seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kita mengisi RPP-nya? Bisa di sini Bapak-Ibu tambahkan misalnya kompetensi dasar. Bapak-Ibu. Kompetensi dasarnya apa saja? Kita harus punya filenya dulu ya Bapak-Ibu. Misalnya saya pilih. Ini sudah ada ya Bapak-Ibu. Kita di copy paste aja. Nah, seperti ini. Kemudian selesai. Ini ya Bapak-Ibu. Dari dasar. Kemudian kita mau buat apa? Dari kompetensi dasar ini. Karena Bapak-Ibu biasanya dalam sebuah RPP ada identitas ya Bapak-Ibu. Kita pilih lagi tambah. Misalnya kita pilih ini. Ya, jadi tinggal di... Di aja, di-enter. Seperti itu. Kemudian akan selesai. Selanjutnya, misalnya kita ingin tambah teks lagi ya Bapak-Ibu. Misalnya tujuan pembelajaran. Satu, menjelaskan pengertian hubungan sosial. Kemudian, meng-identifikasi teori hubungan sosial. Bapak-Ibu. Untuk meng-identifikasi syarat. Terjadinya dengan sosial. Seperti itu Bapak-Ibu. Oke, selesai. Ya Bapak-Ibu. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran, baru kita masuk ke materi. Nah materinya, bisa kita upload PDF, atau ada gambar, atau ada dari video YouTube. Nah, saya punya materinya PDF ya Bapak-Ibu. Jadi, kita ubah PDF. Kemudian, kita ambil dari pal yang ada di PC atau laptop Bapak-Ibu. Ya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Bisa di-edit. Bapak-Ibu, misalnya, di sini kita mau buat, tambahkan deskripsi Bapak-Ibu, literasi. Misalnya, silakan, Ananda, literasi, modul, dengan sosial. Selesai, Ibu. Bagaimana kita ingin menambahkan video? Kita bisa ditambah. Dari YouTube ya Bapak-Ibu? Kita bisa cari di sini. Misalnya, teori, sifat, faktor hubungan sosial. Nah, ini dia. Sudah banyak Bapak-Ibu, tinggal dipilih. Yang mana, yang sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Seperti itu. Misalnya, kita pilih ini Bapak-Ibu. Kita klik, baru kita tambahkan. Artinya, dia satu video diunggah di koleksi kita ini. Nah, di sini kita juga bisa membuat LKPD, Bapak-Ibu, atau evaluasi. Sekarang kita tambahkan di sini, lembar kerja peserta itu. Nah, saya menggunakan link Bapak-Ibu ya. Sudah saya siapkan. Saya menggunakan aplikasi live worksheet ya Bapak-Ibu. LKPD-nya ke peserta didi. Ini. Add link. Kan. Selesai. Seperti itu. Jadi, nanti anak-anak tinggal klik link ini Bapak-Ibu. Nanti warna hijau ini kan. Seperti itu. Kalau menggunakan Google Form sama Bapak-Ibu, ya kan. Kita tinggal tambah. Kemudian ada tautannya. Seperti ini. Bapak-Ibu. Di bagian ini. Oke. Nah, apabila sudah selesai RPP. Ini saya praktik yang sederhana saja ya Bapak-Ibu ya. Kita klik selesai. Jadi, Bapak-Ibu jangan takut. Di sini tidak ada tombol save. Maksudnya, kalau misalnya kita melakukan perubahan, dia langsung ada. Seperti itu. Ini Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, ini kan dia masih terkunci. Nah, kita ubah visibilitasnya. Ini pribadi. Artinya, hanya kita sebagai pendidik atau guru yang bisa melihat koleksi kita. Tapi kalau kita publik, semua orang bisa melihat koleksi. Hanya orang yang memiliki tautan. Jadi, hanya misalnya peserta didik kita yang bisa melihat koleksi kita. Kalau koleksi kita mau dilihat orang di seluruh dunia, kita pilih publik. Seperti ini. Simpan. Jadi, kita siap membagikannya. Ini bisa di-edit ya Bapak-Ibu. Misalnya, kira-kira kok RPP-nya kok sederhana kali ya. Seperti itu. Saya mau buat yang lebih bagus. Misalnya, seperti itu. Tinggal di-edit saja di bagian mana. Nah, ini ada tambah ya Bapak-Ibu. Oke, ini selesai. Nah, saatnya kita bagikan. Kita pilih bagikan. Nah, ini dia. Bagikan koleksi. Ada penggunakan QR Code, embed, ada ke Teams, Bapak-Ibu. Ada ke Google Classroom, Facebook, Twitter, Remind, Reddit. Kemudian ada, ini dia, undang kolaborator. Bapak-Ibu bisa invite via nama atau email. Nah, ini apabila Bapak-Ibu di sekolah misalnya ada tiga guru matematika. Yuk kita kolaborasi yuk. Di koleksi wakilat kita mau buat media pembelajaran apa. Seperti itu. Jadi, bagikannya. tinggal salin, ini Bapak-Ibu, salin tautan. Kan? Bapak-Ibu tinggal pilih ke mana? Kan? Ke Google Classroom. Jadi, sudah banyak aplikasi yang terintegrasi di Google Classroom ya, Bapak-Ibu. Seperti itu. Saya pilih di kolom chat. Nah, Bapak-Ibu sudah lihat. Seperti itu. Nah, di sini Bapak-Ibu jelajahi ini artinya ini dia. Bapak-Ibu bisa melihat ya, jaringan saya. Ini dia. Jadi, banyak orang-orang di dunia membuat wakilat dan mempublish, mempubliknya. Jadi, orang-orang bisa menggunakannya. ya, kan? Kemudian ada temukan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tinggal masukkan saja. Kan? Mau cari koleksi yang bagaimana. oke. Oke. Ini dia lihat profil, benar-benar pengaturan, pindah akun, ini untuk keluar dari koleksi wakilnya. Nah, seperti itu, Mas Wahyu, untuk yang sederhana ini. Bapak-Ibu ada sesi pertanyaannya. semakin, Bapak-Ibu. Ya, ya, aparannya sudah semua ya, Budewi, ya menarik sekali. Iya. Ternyata, ternyata juga hampir seperti near port ya, jadi ditata dulu untuk urutannya sesuai dengan RPP, gitu, kemudian research-nya ditambahkan, nanti diintegrasikan dengan sosial media kita atau dengan ternyata sistem kita. Kalau saya bilang, Padlet juga mirip, seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Oke, silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand, atau mungkin langsung menghidupkan. Raise hand dulu ya, nanti saya izinkan untuk menghidupkan mic-nya biar lebih kondusif. Silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya langsung ke Ibu Dewi tentang paparannya tadi. Bapak-Ibu yang ada di YouTube bisa menuliskan di chat komentar nanti kami bacakan. Oke, ini ada Bu In Supriati. Silakan Bu In. Assalamualaikum Bu, mau tanya untuk tampilan di HP untuk tampilannya di HP sama di laptop agak beda ya, Bu, ya? Iya. Itu tadi saya bilang di HP itu, Bu, karena dia kan layarnya terbatas, kecil. Jadi, kalau mau membuat, meng-create, ya kan Bapak-Ibu, membuat atau meng-create sesuatu itu kita agak kesusahan. Tadi saya sarankan, gunakanlah laptop atau PC. buat teks-teks yang banyak. Seperti itu kan kalau di handphone kan kadang kita kesusahan kan Bapak-Ibu, tetap harus upload file di Google Drive seperti itu. Jadi, kalau saya sarankan, Bu, gunakan handphone. Tapi dia tetap, kalau Ibu sudah install di Play Store, dia tetap ada di Play Store, Bapak-Ibu. Di, apa, aplikasi wakilnya di handphone. Iya. ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Iin ya. Mungkin kalau kita hanya terbiasa menggunakan HP dan mungkin kalau menggunakan laptop juga terkendala perangkat dan sebagainya, bisa menggunakan mode desktop ya, Bu Iin ya mungkin. Jadi, tetap browser kemudian mode desktop. Tampilannya jadi kecil tapi. Tampilannya mirip komputer tapi kecil. Iya. Oke, ada lagi Bapak-Ibu yang ingin ditanyakan. Oh, ini ada dari chat ya. Bisa saya bantu belajar kan, Bu Dewi dari Bu Neneng Fairunisa. Assalamualaikum, Ibu. Mohon izin bertanya. Untuk mengirim video, apakah ada batasan durasi? saya tambah saja, Bu. Ada batasan durasi dan ukuran tidak, gitu. Video kalau YouTube enggak. Kalau video YouTube kan seperti yang Nadi Aya. Nadi Aya. Oke. Nadi Aya, kita lihat koleksi tadi. Kalau video YouTube enggak ada ya, Bapak-Ibu, dia dia kan pengantar saya kan tadi tak terbatas dia. Tapi kalau video yang menggunakan Flipgrid ini 10 menit paling lama. Seperti itu. Karena batasan dari Flipgrid-nya. Flipgrid-nya, hanya 10 menit. Iya. Seperti itu, iya. Hanya 10 menit. Lagian kan kalau pengantar kita enggak usah lama-lama. Iya kan? Seperti itu. 10 menit sudah lama itu ya, Mas? Iya. Iya, kalau mungkin guru sejarah ingin menceritakan tentang sejarah atau guru bahasa ingin memberikan nyanyian daerah, itu kan perlu. Bisa dua kali video. Oh, gitu ya. Tapi misalnya 10 menit terus dijajar dua kali gitu bisa 10 menit terus bawahnya 10 menit itu bisa ya? Iya, di bawahnya iya bisa. Oh, gitu. Oke, gitu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya bisa apa-tanya present atau menulis di kolom komentar nanti saya bantu bacakan kepada materi. yang ada di YouTube bisa bertanya melalui kolom chat ya. Nanti saya bacakan kepada pemateri. Ini dari ada Pak Kolil atau Bu Kolil? Eh, Bu Kolil Winda ya? Ya, Bu Kolil. Perbedaan perbedaan wakil dan link tree. Tadi saya coba search ya di link tree itu seperti apa namanya aplikasi juga untuk ini tautan ya. Masa memang belum pernah coba itu link tree-nya. Mungkin Pak Wahyu bisa bantu saya. saya juga belum pernah pakai link tree itu ya, Bu. Ya. Sepertinya kalau saya lihat link tree ini untuk all shop ya. Ya, ada kalau saya lihat ini link tree-nya ada kalau mau kita mau upgrade ada yang pro ya, Bu apa Bu Winda kalau di wakilet ini unlimited nggak ada pakai pro memang sudah tak terbatas jadi bisa puas gitu. Kalau aplikasi lain kan misalnya kayak kabut iya tak terbatas dia di wakilet ini. Berarti enak sekali ya, Bu. Kalau misalnya sudah free tak terbatas kalau di kahut kan Mas Wahyu kan kita ada yang terbatas kan kalau menggunakan aplikasi kahut kan Mas Wahyu kan dan yang lain-lain kalau yang basic kayak paglet berbayar kalau mau fitur-fiturnya menu-menunya asetnya itu lebih banyak atau lebih apa namanya pilihannya banyak kita kan harus berbayar pro atau kebanyolah kalau wakilet ini enggak Bapak Ibu bebas ya kan tak terbatas di unlimited oh Winda istri saya ya maaf Pak berarti nama berdua ini iya romantis sekali Bapaknya oke kalau ada lagi yang ingin bertanya silahkan Bapak Ibu bisa raise hand atau menulis di kolom komentar oke saya ingin bertanya pada Bu Dewi kalau misalnya kita menggunakan wakilet itu kan banyak resource yang bisa ditambahkan ya Bu Ia nah itu apakah nanti yang sudah kita buatkan itu tersimpan selamanya atau ada jangka waktu tertentu terus dihapus oleh sistem gitu ya Bu sepertinya akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama Mas jadi aman ya misalnya kita buat kan itu enak sekali bisa buat ngejar tahun depan lagi maksudnya iya benar tinggal di iya tinggal kita kalau misalnya mau buat apa namanya untuk tahun depannya kita tinggal salin koleksinya aja gitu mungkin kita ada mau melakukan pokeditan atau perubahan seperti itu bisa juga membuat kelas di wakilet ini Bapak Ibu begitu ya ada kelasnya iya bisa buat kelas kalau Bapak Ibu mau seperti itu nah disini Bapak Ibu nih ada buat atau gabung space ini dia Bapak Ibu sekali aja ini nah disini kalau keberikutnya tambah mulai nah ini dia Bapak Ibu bisa aja kita buat misalnya 10 PS 1 kan ini Bapak Ibu bisa tambahkan gambar misalnya ganti gambar ya misalnya dari citaka pabrik aja kita pilih misalnya kan mau gambar seperti ini selesai selesai nah Bapak Ibu tinggal membagikannya ke peserta didik dengan ini oh di kita share ke peserta didik ya kita perlu buat ini dia Bapak Ibu nah ini anggotanya kan masih saya masih saya satu ya kan Bapak Ibu ini belum dikubrikasikan ini pengaturannya seperti ini nah ini kalau tidak mau dipakai lagi bisa dihapus Bapak Ibu jadi tambahnya jadi tapi kalau kita mau buat kelas di wakilet itu ya nanti anak-anak jadi tambah banyak kelas ya mungkin lebih efektif seperti yang dipresentasikan Bu Dewi tadi diintegrasikan iya kita tinggal kasih link aja ha benar iya benar 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 satu lagi mungkin pertanyaan penutup ya sebelum buka iya dari Pak Ruku Nurdin Amboy di Youtube ya apakah anak-anak harus download aplikasi apakah anak-anak harus download aplikasi itu untuk bisa membuka maksudnya oh enggak 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 Google Classroom iya enggak mesti download aplikasi seperti kata Mas Wahyu tadi supaya anak-anak enggak bingung mungkin Bapak Ibu sudah punya Google Classroom atau pakai Teams tinggal salin link-nya aja misalnya link-nya iya tautannya aja tidak mesti dia pakai bisa di pencarian web browser oke oke terima kasih Bu Dewi paparannya luar biasa nanti bisa dilanjut di Telegram maupun di WhatsApp banyak sekali banyak karena waktu dan sebagainya terima kasih semoga jadi amal jari Ibu Dewi mungkin sebelum saya akhiri ada closing statement dari Ibu Dewi silahkan baik terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir di Meet ini maupun di Youtube yang bergabung di WA Group dan Telegram kita harus selalu menjadi guru yang update ya Bapak Ibu upgrade jangan jadi guru yang update ya kurang update keluar dari zona nyaman Bapak Ibu selama ini walaupun mungkin banyak kendala seperti jaringan internet atau mungkin infrastruktur di sekolah tapi kita harus tetap semangat sebagai agen perubahan di era digital 4.0 yang seperti programnya Mas Nadine Bapak Ibu merdeka belajar dan merdeka mengajar dengan harapan saya Bapak Ibu bisa paling tidak mengaplikasikan materi ini kepada peserta didik di sekolah tetap semangat ya Bapak Ibu demikian Mas Wayu Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya nanti kita lanjut di grup lagi ya kita akhiri kegiatan hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bu Dewi dan Bapak Ibu semuanya Selamat semuanya Gusti Sama-sama Daftar hadirnya saya share di grup lagi ya Bapak Ibu bisa tenang mengisi Terima kasih